Serangan Bom Atom Hiroshima dan Nagasaki Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang pada bulan Agustus 1945, tahap akhir Perang Dunia II. Amerika Serikat menjatuhkan bom dengan persetujuan dari Britania Raya sebagai namanya tertuang dalam perjanjian Quebec. Dua operasi pengoban yang menewaskan sedikitnya 129.000 jiwa ini merupakan penggunaan senjata nuklir masa perang untuk pertama kali dan terakhir kalinya dalam sejarah tahun terakhir Perang Dunia II. Sekutu bersiap-siap melancarkan serbuan ke daratan Jepang yang memakan biaya besar. Amerika Serikat sebelumnya melaksanakan kampanye pengoboman yang melululantahkan banyak kota di Jepang. Perang di Eropa selesai setelah Jerman Nazi menandatangani instrumen penyerahan diri pada tanggal 8 Mei 1945. Akan tetapi, Jepang menolak memenuhi tuntutan sekutu untuk menyerah tanpa syarat. Perang Pasifik pun berlanjut bersama Britania Raya dan Tiongkok. Amerika Serikat meminta pasukan Jepang menyerah dalam deklarasi posdam tanggal 26 Juli 1945 atau menghadapi kehancuran cepat dan besar. Jepang mengabaikan ultimatum tersebut. Pada bulan Juli 1945, proyek Manhattan yang dirintiskan sekutu berhasil melaksanakan pemujian bom atom di turun New Mexico. Mereka memproduksi senjata nuklir berdasarkan dua rancangan pada bulan Anusrus. 509 Composite Group dari Pasukan Udara Angkatan Darat Amerika Serikat dilengkapi dengan Boeing B-29 Super Fortress, khusus kersi silver plate yang mampu mengangkut bom nuklir dari tinian di Kepulauan Mariana. Pada tanggal 6 Agustus, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom jenis Bedil atau Little Boy di Hiroshima. Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman meminta Jepang menyerah 16 jam kemudian dan memberi peringatan akan adanya hujan runtuhan di udara yang belum pernah terjadi sebelumnya di muka bumi. Tiga hari kemudian, pada tanggal 9 Agustus, Amerika Serikat menjatuhkan bom plutonium jenis implosi atau Fat Man di Nagasaki. The awful roar of the blast equal to a discharge of 60,000 depth charges, each weighing 600 pounds, strikes the ears of the observers. Many miles away, the raging might of searing flame, crushing force, and deadly radioactive water is seen falling in a killing mist as the great circular wall of sea closes in on the guinea pig fleet. . . The combined forces let loose, swamped the nearby ships, and crushed their thickly armored hulls like cardboard. The buildings leveled by the first of two small bombs that decided the fate of Japan. Nagasaki, the great naval base. Dalam kurun 2-4 bulan pertama, setelah pengoboman terjadi, dampaknya menewaskan 90.000-146.000 orang di Hiroshima, dan 39.000-80.000 orang di Nagasaki. Kurang lebih, separuh korban di setiap kota tewas pada hari pertama. Pada bulan-bulan seterusnya, banyak orang yang tewas karena efek luka bakar, penyakit radiasi, dan cedera lain disertai sakit dan kekurangan gizi. Di dua kota tersebut, sebagian besar korban tewas merupakan warga sipil meskipun terdapat garnisan militer besar di Hiroshima. Pada tanggal 15 Agustus, 6 hari setelah pengoboman Nagasaki dan Uni Soviet menyatakan perang, Jepang menyatakan menyerah kepada sekutu. Tanggal 2 September, Jepang menandatangani instrumen penyerahan diri, yang otomatis mengakhiri Perang Dunia Kedua. Pengaruh pengoboman ini terhadap penyerahan diri Jepang dan alasan etisnya masih diperdebatkan sampai sekarang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.